Pemirsa seperti biasa setiap hari Sabtu, kami akan hadirkan segmen khusus berita satu view yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media masa bersama praktisi media terkemuka. Dan Jurnal Pagi memilih tiga tema yang dalam sepekan terakhir menjadi pemberitaan utama di media tanah air. Pertama adalah terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang menggelar sidang Perdana Gugatan Pilpres 2014 yang diajukan oleh tim pasangan Prabowo-Hatta. Kemudian ada aliansi advokat merah putih Prabowo-Supianto Hatta Rajasa melaporkan badan pengawas pemilu atau Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu di mana Bawaslu dinilai tidak menindaklanjuti laporan mereka. Serta terkait dengan Presiden SBI kemarin menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka hut ke-69 kemerdekaan Republik Indonesia di DPR dan DPDRI Senayan Jakarta Pusat. Dan untuk membahasnya sudah hadir dua praktisi media yaitu pemimpin redaksi majalah Gatra Hedi Lugito dan pemimpin redaksi rakyat merdeka Teguh Santosa. Selamat pagi Mas Teguh dan Mas Hedi. Terima kasih telah hadir di berita satu. Ini memang tiga topik ini adalah tiga topik yang paling panas di akhirnya. Lagi seru-serunya. Nah ini kan kalau kita lihat memang terkait dengan kita mengulai dengan masalah sengketa Pilpres 2014 ini. Ini kan kalau kita lihat memang sidang kegatan 2014 ini lebih ramai dibandingkan. Padahal 2009 juga ada tetapi tidak seramai dan tidak semenarik 2014 ini. Ini menurut Mas Teguh dan Mas Hedi ini apa yang membuat akhirnya begitu menarik dengan perubahannya 2009 dan 2014 terkait dengan gugatan Pilpres ini? 2014 yang dua calon ya. Dan lebih gaduh ya. Lebih gaduh sejak dari kampanye. Sejak dari awal ya. Dari awal jadi lebih gaduh. Tentu saja karena dua kandidat, dua pasangan kandidat itu head to headnya jelas gitu kan. Termasuk masyarakat kita juga dalam melayangi masyarakat pemilih ya. Itu terbelah dari awal. Terbelah dari masa kampanye bahkan sebelum menjelang pemanasan kampanye pun sudah mulai terbelah. Bukan cuma itu yang terbelah. Media masa pun terbelah gitu kan. Terutama TV ya kita semua tahu itu terbelah juga gitu kan. Cetak juga sebegian juga terbelah tapi dikit ya. Enggak demikian mengganggu. Jadi karena head to head dua calon ini meskipun gugatan hasil Pilpres itu hal yang biasa dan diperbolehkan oleh undang-undang. Zaman Ibu Mika waktu menggugat Pak SP waktu itu biasa-biasa aja. Dan pada waktu itu gugatan tidak dilakukan dengan sangat atraktif. Ya mengirimkan pengacara begitu tidak harus mengerahkan demonstran ke depan engkau. Ya kali ini begitu panjang dan begitu akhirnya menyorot masyarakat juga akhirnya tertarik untuk melihat sidang ini. Ya karena sekarang disertai dengan pengiraan masa. Itu yang lebih atraktif ya. Lebih atraktif dan lebih dramatis gitu. Sehingga maklintinya lebih menggerakkan masyarakat untuk nonton ini. Untuk meskipun masyarakat juga sudah capek kali ya mas Teguh ya. Lihat kayak gini. Mas Teguh kalau menurut Anda seperti apa? Memang kesannya sudah tidak sabar menunggu tanggal 20 Oktober. Tapi saya kira begini. Kalau saya sih melihatnya dari perspektif yang lebih luas gitu ya. Saya senang dan mengapresiasi proses ini karena toh kita juga baru 69 tahun ya. Kita baru berapa kali melakukan pemilihan presiden langsung. Dan di awal-awal ini kita punya proses yang lanjut sampai ke MK dan semua orang bisa menyaksikan. Orang-orang yang tanya tidak terdengar suaranya mereka bisa bicara. Saya pikir itu suatu hal yang penting lah buat republik gitu. Jadi kita punya tambahan pelajaran. Oh rupanya begini sengketa pilpres. Cuma memang ada beberapa catatan kritis tentu saja gitu. Saya tidak tahu Mahkamah Konstitusi ini apakah nanti misalnya konstruksi keputusannya itu seperti keputusan peradilan umum biasa misalnya. Karena kan harus semua pengadilan kan bicara tentang ini fakta. Atau juga misalnya melibatkan unsur opini penilaian. Yang kalau kita lihat kemarin pertarungan ya kan. Dari para saksi dan seterusnya. Memang kita lihat bahwa kemarin adalah di persidakit ke-7 banyak sekali. Atau minggu ini mendatangkan hampir 12 saksi yang didatangkan. Dimana saksi saksi Ali juga datang pada minggu hari Jumat ya kemarin. Kita melihat memang peran MK dalam melakukan ini seperti apa. Sebenarnya sudah tepatkah atau gimana akhirnya harusnya. Kalau tepat sih sudah ya. Mungkin saya menyambung Mas Teguh tadi. Konstruksi peradilan MK itu mungkin sama dengan peradilan umum. Hanya untuk Pilpres mereka sudah punya semacam jurisprudensi. Yang disebut bahwa akan disebut ini pemilu tidak sah jika terjadi pelanggaran secara sistematis gitu kan. Terstruktur dan masif gitu kan. Itu jadi bahasa tiga kosangkatnya itu sekarang sangat terkenal gitu kan. Sangat terkenal. Nah untuk membuktikan ini bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Apalagi masif. Bayangkan masif itu kalau bisa dikatakan masif itu secara akal sihat secara logika saja berarti pelanggarannya harus lebih dari 50 persen pelanggaran. Itu bisa dikatakan masif. Atau kalau lebih ekstrim ya paling tidak kalau masif ya 3 per 4 lah 75 persen pelanggaran. Itu baru dikatakan masif. Kalau masih di bawah 50 persen itu nggak masif dong gitu kan. Sejauh ini fokusnya cuma Jakarta, Papua ya. Papua, ya kita lihat begitu ramai saksi-saksi yang didatangkan bahwa ada juga yang menarik. Tapi untuk Papua menarik saya kira karena kita akhirnya kembali bicara tentang sistem pemilihan noken gitu ya. Ini kan salah satu misteri juga dalam demokrasi kita menurut saya. Sempat dulu ditolak juga oleh KPU Papua, juga beberapa komisioner Komnas HAM juga mengatakan ini tidak memenuhi hak individu, hak politik individu. Tapi belakangan akhirnya disetujui gitu. Saya pikir ini juga bahan evaluasi. Saya tidak mengatakan bahwa noken ini sesuatu yang salah yang kemarin ya. Karena pernah diperdebatkan sebelumnya sejak awal tahun. Tapi untuk berikutnya kan orang akan bicara apakah memang masih diperlukan sistem noken ini di Papua atau bagaimana gitu. Saya pikir ini menarik lah. Banyak hal menarik yang kita bisa lihat hari-hari ini dari Mahkamah Konstitusi. Dan banyak yang bisa dipelajari juga untuk tahun-tahun ke depan ya mungkin terkait dengan pemilu ini. Ini kalau kita lihat juga banyak dari sidang-sidang kemarin terkait dengan didatangkannya saksi-saksi yang juga mengeluarkan beberapa pernyataan. Dan juga adanya indikasi bahwa sejumlah daerah tidak melakukan tadi pencoblosan. Tetapi nyatanya pasangan dari Joko IJK mendapatkan nilai 100% menang. Nah ini yang dipertanyakan juga oleh pasangan Prabowo Hat Rajas dalam sidang sengketa Pilpres kali ini. Kembali ke soal noken ya Mas Tegu. Noken memang sesuatu yang agak aneh dalam demokrasi. Tapi ini toh sudah mencari kesepakatan ya. Bahwa Papua memang tidak bisa melulis terenggarakan seperti daerah lain. Mengingat satu komposisi penuduh, komposisi warganya yang belum mampu menyerap informasi secara bagus itu. Itu sehingga sepakat diperlakukan noken soal ada protes bahwa ada Jokowi dapat 100% di ini. Sebenarnya ini bukan cuma kasus Jokowi saja ya. Ada juga kasusnya pasangan nomor satu di Sampang itu. Ada 17 TPS juga dapat 100% itu. Dan menurut hasil Universitas Kaji Gatra, di sana juga tidak dilakukan pemilu. 17 TPS di Kabupaten Sampang itu. Hasil investigasi kami itu tidak dilakukan pemilu, tidak ada pencoblosan gitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran semacam ini saya sangat yakin memang terjadi pelanggaran di beberapa. Tapi persoalannya... Untuk TSM tadi itu ya. Apakah pelanggaran ini hanya menguntungkan pasangan nomor dua saja? Atau juga ada pelanggaran yang menguntungkan nomor satu kan? Tapi ya ini sebagai sebuah evaluasi bangsa kita untuk menilai pemilu memang harus ke depan. Ada perbaikan, 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 dan perbaikan terus. Betul, betul. Oke. Mas Teguh, Anda mau menambahkan? Ya, termasuk untuk Noken tadi masih akan datang. Bahwa misalnya Papua itu dilihat sebagai sebuah wilayah yang begitu luas, yang penduduknya memang masih tradisional, terpencar di banyak tempat. Itu kan sudah kita pandang sejak beberapa tahun lalu. Ya, beberapa puluh tahun lalu gitu. Nah, mestinya kan ada upayalah nanti untuk ke depan ini, infasusnya diperbaiki, persiapannya lebih lama, lebih matang, dan seterusnya. Saya jadi ingat kata-kata novel, salah satu saksi yang mengatakan kita ini memang tinggal di gunung, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan haknya. Oke, baik kita akan lanjutkan terkait dengan masih dengan isu-isu terhangat di minggu ini. Kita akan kembali, Pemirsa. Berita Satu V masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih.